Intro Memasuki musim hujan saat ini terjadi di wilayah Magetan, Jawa Timur. Kantor Dikpora Magetan menghimbau agar guru waspada terhadap bangunan dan gedung sekolah. Menyikapi hal itu, kepala bidang sekolah dasar kantor Dikpora Magetan menghimbau agar guru pengajar waspada dan berhati-hati saat beraktivitas di lingkungan sekolah dan saat hujan turun. Saat ini beberapa gedung sekolah SD kondisinya rusak dan rawan robo dan sedang proses perbaikan atau renovasi. Kondisi bangunan yang rusak Alhamdulillah sudah kami petakan tahun awal kemarin sehingga untuk pengerjaannya Alhamdulillah ini untuk atap yang rusak atau yang rehab kita sudah laksanakan rehab yang atapnya sudah selesai Alhamdulillah tinggal dalamnya sehingga nanti pada musim pemhujan kita tidak kerepatan untuk melaksanakan rehab. Dan yang belum dapat pemetaan rehab tapi itu sudah mendapatkan plot di tahun berikutnya tetapi kita ingat bahwa yang kita prioritaskan adalah bangunan yang dipakai untuk anak-anak atau sehatan pendidikan. Yang tidak dipakai ya insya Allah tetap kita rencanakan untuk rehab. Untuk menghadapi musim pemhujan ini memang yang pertama harus ada kesiap-siagaan untuk melihat adanya semua fasilitas yang ada di sekolah baik itu atapnya itu kita lihat dengan kebocorannya agak kebocor kalau ada bocor kita segera kita gunai kalau ada daun-daunan kita bersihkan sehingga nanti pada musim pemhujan nanti tidak ada kebocoran karena yang memicu kerusakan itu adalah kebocoran dari atap. Yang kedua bahwa sekolah itu harus membiasakan kebersihan lingkungan silahkan memberikan pembelajaran kepada anak-anak untuk membersihkan lingkungan terutama pada genangan air karena genangan air itu akan menimbulkan sebuah penyakit atau gampang berkembangnya sebuah penyakit atau nyamuk berdarah oleh sebab itu kita harus siap-siap untuk menghadapi musim pemhujan ini kebersihan lingkungan kita bersihkan agar tidak ada genangan air juga tidak ada biar tidak mengganggu kegiatan belajar-mengajar kita siapkan untuk apa ini kepada anak-anak agar kesiapannya untuk pembelajaran lebih efektif kebersihan di dalam kelasnya menata suasana lingkungan di kelas dan di luar kelas dan juga yang terakhir sekolah satuan pendidikan itu harus berkomunikasi intent dengan orang tua atau warga sekolah agar nanti apabila ada cuaca ekstrim kita dapat mengatasi lebih awal tindakan preventif yang diatasi untuk menghadapi dari musim pemhujan ia juga menambahkan agar guru aktif melakukan pengecekan bangunan sekolah sekaligus melakukan pembersihan agar saat hujan turun tidak terjadi banjir dari paketan tim liputan garda tv terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!